Hai hai hai, halo rek, assalamualaikum, ketemu maneh karo aku di jago king Nah, saat ini potongku luwek rek, perutku lapar, jadi aku mau buat tahu tek Bikin sendiri lebih puas makannya, rasanya juga mantul, mantap betul Nah, untuk bahan-bahannya ini sangat simpel ya, mudah banget cara membuatnya Untuk bahan pertama, disini aku pakai satu genggam kacang tanah, ini sudah aku goreng terlebih dahulu ya Lalu ada bawang merah dan bawang putih, aku iris dulu baru aku goreng Dan untuk cabai rawitnya, disini aku pakai enam buah cabai rawit Siapa yang ingin lebih pedis bisa ditambahkan cabai rawit siapa ya, pokoknya cabai rawit ini sesuai selera Lalu ada petis udang, ini untuk bawang merah, bawang putihnya aku pakai masing-masing dua siung ya Untuk pelengkapnya, disini juga ada kecambah atau toge yang sudah aku rebus Nah, untuk bahan lain juga ada tempe yang sudah aku goreng Sebelumnya sudah aku potong dadu ya, atau kotak-kotak kecil Disini juga ada tahu, aku goreng Nah, sebelahnya ini ada tahu telur, ini aku pakai dua telur Dicampur dengan tahu, lalu dikocok, diberi sedikit garam ya, biar ada rasanya, biar tambah gurih Selanjutnya, untuk pelengkap juga ada kerupuk Nah, ini ya, bahan-bahan untuk membuat tahu tek Disini untuk bumbunya, aku memang tidak pakai garam ya Karena untuk petis udangnya ini sudah ada rasanya Nanti dicicipi dulu, jika kurang asin bisa ditambahkan garam Nah, seperti ini Mudah, murah, tapi rasanya dijamin mantul Bahannya juga mudah didapat ya Tahu tek ini, kalau buat sendiri Lebih puas makannya ya Bisa dimakan bareng-bareng sama anak dan suami Bahannya mudah didapat, rasanya juga enak Sekarang, saya mau ulek bumbunya terlebih dahulu ya Masa ini, bumbu ini api tak ulek ya, rek Untuk bumbunya diulek kasar, diulek halus, sesuai selera ya Jika suka tekstur yang kasar, bisa juga diulek yang kasar Ini terakhir ya, rek Petisnya diulek terakhir saja Ini untuk kacang tanah, lalu cabai dan bawangnya ini Diulek dulu Baru kalau sudah halus, baru diulek petisnya Nanti setelah petisnya diulek, baru ditambahkan air panas ya Sekarang, petisnya diulek Petis udang Ini aku beli di pasar ya Seperempat delapan ribu, yang oplosan Maksudnya, oplosan itu yang biasa dibuat tahu tek ya Soalnya petis macam-macam Bisa juga ada yang dibuat untuk kerahu Itu beda lagi petis sih Nah, karena ini susah Kalau petis sudah masuk, sudah mulai diulek ini Roto abu diulek lo Roto antep ini Jadi nanti ditambahkan air panas Ini yorek, tak kasih air panas Sedikit demi sedikit saja ya Dan kacurn Diuleknya, pelan-pelan air Dan nyiprat, panas ini soalnya banyu ini Pelan-pelan Nek gawe dewe, dijamin Warag puas makannya Rasanya juga mantul Mantap betul pokok ya Nek gawe dewe, bisa dimakan dengan sekeluarga ya Tambahi banyu mane Pokoknya penambahan airnya itu sedikit demi sedikit saja ya Dan ga kacurn Nah, biar tidak keenceren Jangan lupa dicek rasa ya Ini tadi aku tidak menambahkan garam dan gula pasir Kalau untuk petese Ikuis onok rasai Gurih Asin Manisi Tak coba ya Bismillah Manis Lalu ada Gurihnya juga ya Dari kacang tanah yang digoreng Lalu ada asin Meskipun tidak diberi garam Petese Ikuis enak Asin Pedas Gurih Manis Mantul Sekarang siap dimasukkan ya Isian tahu Dagi Bumbu ini Rasanya wis pas Teksturnya juga Iki ya Gak terlalu encer Gak terlalu kental Pas pokoknya bumbu ini Sekarang Pertama Aku mau tambahkan iki ya Tempe goreng Tempe goreng Oh ya Lalu ada Tahu yang sudah digoreng Tuh Ini Telur tahu Yang dikocok Ditambahkan Garam Lalu digoreng Tuh Tuh Sampai kek ya Nah kayak gini Ditambahkan Kecambah Kecambah yang sudah direbus Iki diaduk disi Diaduk Dicampur Nah Lalu tambahkan Kecambah Tuh Mantep Tuh Tambahkan Kecambah Kayak gini ya Yang terakhir Kita tambahkan Kerupuk Tuh Kerupuk Stok yang ada di rumah ya Bisa pakai kerupuk Khusus Tahu Teg Pokok iki Ini ditambahkan Lontong Tambah Warek Berhubung Ini sudah malam Tapi perutku lapar Jadi Aku pakai Bahan seadanya ya Di rumah Bisa ditambahkan Lontong Dan ini kerupuknya Juga aku pakai Kerupuk yang ada di rumah Nah Iki ya Tahu Teg Siap Dinikmati Ini aku Masukkan separuh Saja ya Wis Hasili Saklayah Rek Koyok Gini Tuh Wena Nah Sebelum makan Diaduk dulu ya Iki Kisingkir Noy Sebelum makan Jangan lupa Berdoa terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Ini ya Kecambah Sama Tahu Dan telur Yang dikocok tadi Bismillah Hmm Hmm Tempe Tahu goreng Tempe goreng Dan kecambah rebus Hmm Iki kecambah Aku suka tekstur Yang masih ada Kres-kersi ya Hmm Enak Kerupuknya Sampai lalirik Hmm Kelopuk ikan Tuh Hmm Tahu tek Iki Rasani Pedas Gurih Oh enak Pokok Mantul Kalau pengen Bisa dicoba ya Resepnya Wis Matur suon Wis Nonton videoku Ojo lali Di subscribe dulu Jangan lupa juga Aktifkan loncengnya Agar mendapatkan Video terbaru dari kami Terima kasih Matur suon Wassalamualaikum Hmm Mantul Adamat menikmati